Alright, balik lagi di channel wassighthub Nah, video kali ini gue bikin cara main Granger terbaru nih coy Jadi buat kalian yang pengen tau kombo item emblem Cara bikin Granger sekali nembak langsung diterima Tonton aja gameplay Granger gue kali ini Kalo udah ngepik Granger pake aja emblem kayak gue nih Ini damagenya udah betul-betul kagak betul kalo dipake sama Granger Dan juga sebelum masuk ke gameplaynya ada bayinya Kalo kalian klik tombol like dulu biar gue makin semangat cuy Jadi kita langsung masuk aja ke welcome to mobile legend Di awal-awal ambil aja retri biru Ambil skill 1 dan prioritaskan fury hammer Karena ini fury-fury apa Nah, udah tebak-tebak aja di awal-awal nih Jadi disini kita ngepik dengan nyaman Sambil juga perhatiin nih misal si Franco ngerusul Nah, ketemu ama romer musuh Yaudah, gue langsung aja pake retri Sambil juga disini ya gue farming dengan nyaman Karena ya udah keliatan nih di map semuanya gitu Jadi kalian jangan main asal retri Kalo musuh belum keliatan gitu coya Jadi disini juga gue ambil buff biru Abis itu ke buff merah Biar bisa rotasi ke arah godland nih Biar kita bantu godland kita Biar makin makmur Biar bisa mencapai cita-citanya Jadi disini kita farming-farming dengan nyaman Kalo farming-farming mah kagak usah ditutorialin lah ya Yang penting kalian pake juga skill 2 nih Biar farmingnya lebih cepet Sambil juga skill 1 gitu Jangan irit-irit Kalo mau irit-irit BBM aja diirit-irit Karena harganya naik lah Jadi disini karena si luoye udah maju-maju lah Kita serang terus Jadi si luoye nya udah gue bikin jadi luoyo Jadi disini kita mengkabur-kabur sambil ambil pokemon nih kan Si pokemon jalan-jalan kita kudu ambil dulu Jadi udah enak banget Puri Hammer udah jadi Nah, kita sambil keker-keker ke arah godland Kalo misalnya kita lagi ambil hijau-hijau nih Ternyata godland perang Kita bisa langsung lepas si hijau-hijau untuk perang Tapi karena masih aman-aman aja Ya kita ambil dulu hijau-hijau nya langsung ulti aja Cuman si clodenya pindah-pindah tempat Dia bullshit kebegajulan banget Tapi daripada kita mejeng Nungguin clodenya maju kan kagak bakal maju Mending kita ambil jungle musuh gitu coy Sambil juga pake retrik Kagak usah khawatir Ini si edit juga gue cicil Gue cicil Nah siapa tau si edit lunas Udah kayak cicilan bulanan Jadi disini sambil keker juga nih Si pranko mau narik ke ga Kagak kena Yaudah dah Kita langsung meng-setupkan diri Ke arah turtle Dan kalian jangan lupa Bilang loncetek ke arah turtle Seperti ini Dan kalo misalnya ada cicilan celot Di sana udah standby banget Kita kudu meng-OTWkan diri Ketika sampe turtle Kalian gak usah khawatir Incer aja dulu ke arah si edit Sambil juga nih kan Kalo misalnya retrik lagi cooldown Kita bantu serang turtle Itu namanya turtle di retrik Melancelot Mending kita nunggu retrik kita ada Abis itu kita pake Dan skill 1 udah dipastikan dapet Sambil juga Kalian jangan farming ambil buff biru Liat juga nih ada si Luoyi Mau dijadiin Luoyo lagi nih Sambil juga Kan tadi lancelot Darah setengah tuh Kita bisa langsung ngecek Ke daerah buff biru dia Dengan cara ulti seperti ini Kalo dia pulang Kagak mau ngambil buff Gue majuin lagi Siapa tau dia masih mau ngebuff Tapi kalo kagak mau Ya gue ngambil gitu Ini hak gue ini Jadi disini kan udah jadi Fury Hammer Gue langsung bikin ke arah Sepatu Tokbut Dan ngambil buff biru Lancelot Jadi mainnya Barbar Gaming Agresivitas Sambil juga Disini kan ada farmingan kita Kita ambil-ambil dulu ya Karena kagak ada apa-apa nih Tapi kalo gue lagi farming Sambil ngeliatin map Misal Kalo misalnya Ada perang nih Gue lebih senengnya tuh Ngelepas farmingan Abis itu war gitu Sambil juga nih Misalnya disini ada perang Kita sambil keker-keker Jadi otak kita tuh berkelana Jadi udah siap Kalo misalnya ada perang Ya kita tinggal dateng Nah kalo misalnya Udah siap banget Kita tinggal siapin skillnya Tinggal nunggu aja Di momen yang tepat Misal disini Si peranku narik Lagu skill 1 Si klode mati Ini juga Si editnya udah ulti Gue skill 2 ke depan Basic attack Si edit mati Jadi udah enak banget gitu Sambil juga Kita ngecek juga Disini kan ada buff biru Kita kalo jalan kaki Ke buff biru Lah pegel Ya kan Granger ntar kudu ngurut Ngurut panggil tukang urut Mendingan kita recall Biar lebih dekat Sambil juga ke buff nih Siapa tau Kaga diambil lancelot Soalnya tadi Lancelot gak ikut war Tapi ternyata Tidak diambil Jangan-jangan Si lancelot ini Bay hati Ini apa sih nih Jadi kita farming Farming dengan nyaman Tapi kita tetap Harus berkelana Sebagai jadi jungler Kalau misalnya Kalian lagi Jungle gini Kalian lihat nih Ada perang Langsung otw gitu Langsung datang Misalnya musuhnya kejauhan Langsung pake ulti aja Kalo granger nih Musuhnya kecicil Tinggal pake skill 1 Si editnya Udah jadi editor Ngelawak mulu Jadi disini Si lancelot juga Lagi jalan-jalan Langsung Sismongko Ditarik Sambil juga Si luoyi nih Ya udah keburu mati Yaudah gue ngambil Buff aja Sambil juga Di belakang gue Ada turtle Udah enak banget Jadi rotasinya Kalian tuh ya Kudu buat mengkudu Ikutin gue Sambil juga Itu buff birunya Yang kecil Gue sisain buat lancelot Karena gue orangnya Baik Jadi kudu begitu Coy Kalo ngambil buff biru Musuh Yang gedenya aja Yang kecilnya Ditinggalin aja Karena yang kecil Kagak nurut Sama yang gede Lah Ngelawak Susah bener nih Jadi di SN Kita liatin juga nih Si Franco Narik apa kagak Kena apa kagak Misal nih Gue mau farming nih Disini gue coba nih Ambil Ijo-Ijo musuh nih Tapi otak kita tuh Berkelana ya Misal si Franco Stand by Mau narik Nanti kita Ikutin pergerakan Franco Contohnya nih Disini gue ambil Ijo-Ijo gue Tapi otak gue tuh Tetep mindsetnya Ke arah war Jadi kayak gitu Kalian kudu Perhatiin juga coy Nih disini gue dateng lagi Jadi Ijo-Ijo tetep diambil Tapi ya war Juga tetep dapet Gitu Jangan ampe Kita war kagak dapet Farming gak Kagak jelas Gitu Jadi ada bayangan Contohnya lagi nih ya Disini gue kebaf merah Tapi otak gue sambil jalan Kemikirnya tuh Ke arah war Franco dan Moskop Gitu Jadi biasain juga coy Sebagai jungler kan farming Begitu-begitu doang Mending otak kita Berkelana sambil Ngeker tuh Ntar kalo misalnya kita dateng Kita mau ngapain Kita coba ntar pake skill 1 Contohnya disini gue Skill 2 dulu Sambil skill 1 Tapi kalo misalnya Kelodenya udah keburu mati Yaudah ada Nih kagak ada apa-apaan Gue push aja gitu Jadi mainnya objektivitas Tanpa batas Begitu ya coy Disini misalnya nih Gue mau ke arah midland Sambil juga bikin endless battle Karena item hunter strike Udah jadi Tapi gue liat Moskop dijahatin Nama lancelot Lah gue kudu Cium lancelot Pake skill 1 Jadi tim aman Tentram Sejahtera Begitu Jangan kita main Mobile Legends Malah ngelamun Malah ngelamunin dia Padahal dia udah punya orang lain Lalalalalala Jadi kita kudu Batman kudu Ambil farmingan Sambil kayak hijau-hijau juga Karena turtle Dikit lagi 20 detik lagi ada Sambil juga endless battle Hunter strike Ini udah item pertama Buat granger Udah enak banget ini Udah kagusnya Draguin Sambil juga Disini Si loyi Kena tarik Kalian bisa liat gak Tadi gue ngeliat Pake minimap doang aja Si loyi Ketarik tuh Jadi kayak gitu tuh Minimap tuh Ketangkep basah Ada musuh juga Jadi misalnya disini nih Kita maju-majuin Nih lancelot Mau sing-sing-sing Gue pake ulti aja nih Liat damage gue Ceprot Dan juga kita skill 1 Nah si edit mati Ini juga gue basic attack Gue basic attack Mati Sambil juga nih Ada buff merah nih Kalian bisa liat nih ya Disini gue ambil buff merah kan ya Sambil liat juga Lancelot maju-maju Lah gue lepas buff merah Gue war dulu Ke lancelot gitu Jadi otak kita tuh Kalo lagi ngebuff Ah nanggung-nanggung Gue kelarin buff dulu Jangan War dulu boss Buff mat Tinggal di retrik kayak gini Udah aman aja Ada buff biru Lah kita kudu Mengotwkan diri Jadi begitu coya Jangan mau Fokus 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 Begitu aja Tapi kita kagak berkelana Otaknya kita kudu Bet mikirin Step ahead One ahead Dan plan ahead Seperti itu Jadi disini udah aman aja nih Endless battle juga udah jadi Disini si lancelot Gue kill Sambil juga nih Ada si edit mengincer gue Gue munduran dulu Pake ulti Jadi kita berjarak Walaupun darah gue segini Tapi liat nih Gue untouchable Ini kalo lagunya siya I'm untouchable Nah 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 Tuh liat Gue kagak mundur Gue memberikan damage Walaupun darah segini Tapi main jaga jarak Ingat coy Kalo darah banyak penuh Boleh barbar Tapi kalo darah dikit Sekarat Boleh sabar Begitu Itu pepatah Cina Yang mengatakan Jadi kalo war Tim kita mulai Kita bisa datang Contohnya nih Disini war Yaudah gue ulti Dari jauh Kalo si edit Ngedeket gue ngegeser Jadi serangan kita masuk Semua nih Lancelot kita kejar dulu Bisa gak Kalo dia kejauhan Sudah sih bisa kita kill Jadi udah nyaman banget Nih sambil liat juga Ada klode Kita keker juga Nah kalo udah mati Semua lah Baru kita urusan buff Baru kita ambil Ambilin Begitu atau majuin Minion Kayak gitu Jadi objektivitas Tanpa batas Ya saudara-saudara Kalo main granger Kalian malah bingung Malah jalan-jalan Kagak tau arah tujuan Lah kayak butiran debu Aku tanpa mu Butiran debu Lah Itu Karena kagak tau Karena kagak tau arah jalan pulang Jadi kita kudu Tau arahnya Misal disini nih Lord masih lama Yaudah kita majeng-majeng Siapa tau Fran kok narik Jadi udah enak banget ini Udah tinggal ngeratain aja Dan Kita majeng-majeng Sambil nunggu Lord Tapi ya jangan asal Maju-maju Bar-bar-bar-bar Kagak jelas ya Yang penting kita Mendapatkan free hit aja Udah tuh Apalagi Kalo misalnya Lord Mau muncul Dan musuhnya mati 3 Langsung aja kayak gini nih Launch attack Diarahin ke arah Lord Jadi kalo Lord muncul Nanti bisa bilang Attack the Lord gitu Dan untuk item selanjutnya Disini gue bikin Ke arah si Helbert ya Jadi untuk item Udah enak banget Sambil nunggu Lord muncul Kita ngebuff dulu dah Disini ketika nge-lord juga Kalian posisinya Disini aja coy Ini udah posisi enak banget Untuk ngeratri Ketika main Granger Jadi disini kita bisa Retri Sambil juga Kalo musuhnya ngeberaniin maju Gue skill 1 Cuman dia lagi pake pengen Ini si Tamus pake pengen Busetan makan kali dia Jadi disini kita hajar aja Ke arah editnya Tapi kalian bisa liat Darah gue segini Ya gue mundur dulu Kudu tau Kita recall dulu aja Ntar buat ambil buff merah Cuman kalo tim kita Udah pada rata Udah pada kagak ada orang Jangan diem sendirian Di depan Lah bahaya Granger itu tipis Setipis sutra Nanti yang ada digebugin Granger tergeletak Bahaya ya kan Jadi kita kudu Ada yang ngedepanin Biar ada yang nebein Baru kita free hit Contohnya disini nih Kalo misalnya si Franco Berhasil narik Disitu gue Tembak atu-atu Begitu aja dah Kalo main Granger mah Udah nyaman banget ya guys Ya misal disini nih Ada Lancelot Lah gue pake Skill 1 dulu Kalo misalnya si Lancelot Ngeberaniin diri maju Ntar kita pake ulti Contohnya seperti ini Gue pake ulti Depan muka dia Ceprot Ceprot Hilang Nah kalo kondisi Udah late game Udah menit 20an Terus kok Kalian udah kerjaan Mati mulu Ya kan Nah kalian bisa Fokus langsung Ngelort Terus juga disini Gue udah kagak pake Immortal nih Item terakhir gue pake Woeng Biar bisa ngamanin diri Terus juga Kalo misalnya Turtle Turtle lord Kayak gini Kalian siapin skill 1 Dan retri Contohnya Seperti ini Jadi kita bisa dapet lordnya Sambil juga ini si tamus Pake pengen Pengen makan kali dia Jadi kita kill dahulu Sambil juga luoyi Jarak jauh Kita punya ulti Kalian kudu ikutin nih Disini kita bisa pake ulti Sambil keker juga Ke arah edit Disini udah enak banget nih Musuh mati 2 Tamus sama luoyi Jadi udah tinggal si edit Lance sama klode Kalo musuh berani maju 1-1 Gue tembak Udah enak banget Jadi disini siapin juga Immortal nya Kalian klik Immortal Prioritaskan Dan klik WON Jadi ketika kalian pake WON Nanti kalian pencet aja Jual Jadi Immortal ada di kanan atas Terus kalian klik beli Tapi ingat Itu di atas regen Itu di atas regen Ada tanda Immortal lagi cooldown Jadi kagak ada gunanya Beli Immortal Jadi disini Karena musuh udah mulai Kebegajulan Disini gue WON Dan kita bisa fokus Nga N aja nih Disini Jadi kalo kalian main Grengger Ikutin cara gue Emblem item semua Diikutin lah Kalian bakal denger ini Terus menerus Jadi gitu aja Kalian langsung BAK Legendary Jadi kayak gitu aja Cara main Grengger Kalo kalian seneng dengan Konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa request Gameplay dari Rusev lagi Tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu Di video berikutnya ya Bye bye See you